Para pelajar sekolah pelita harapan bergabung dengan pelajar dari sekolah lainnya menorehkan prestasi untuk Indonesia. Mereka meneliti pertumbuhan padi dan ragi di luar angkasa dan bekerja sama dengan badan antariksa Amerika Serikat, NASA. Roket Atlas V milik National Aeronautics and Space Administration, NASA, meluncur dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Roket itu menuju International Space Station atau ISS pada Rabu 23 Maret lalu. Peluncuran itu punya arti khusus bagi Indonesia. Pasalnya, roket tersebut memuat dua perangkat eksperimen untuk meneliti pertumbuhan ragi dan padi di luar angkasa. Kedua eksperimen itu disiapkan oleh siswa-siswa dari Indonesia. Kiantaranya adalah tiga pelajar dari Sekolah Pelita Harapan, Karawaci, Tanggerang, Banten. Pelajar dari SPH ini terlibat dalam penelitian yang bertema How to Grow Padi in Space, yaitu mempelajari pertumbuhan padi dalam kondisi gravitasi mendekati nol. Mereka ikut merancang microlab yang dibawa roket Atlas V. Siswa kelas 12 SPH, Karawaci Bene J. Krishna menyatakan, padi dan tempe dipilih karena merupakan makanan khas yang identik dengan Indonesia, sehingga dunia bisa mengenal pangan dan juga teknologi Indonesia. Padi dan tempe adalah simbol Indonesia. Kami memilih padi dan tim dari Medan memilih ragi atau tempe, karena padi itu sangat kontekstual dengan Indonesia dan merupakan simbol Indonesia. Dan juga dengan menumbuhkan padi, siapa tahu mungkin ketika ada astronot Indonesia yang ingin memakan nasi, mereka akan bisa memakan nasi, karena saat ini belum ada yang pernah mencoba menumbuhkan padi di luar angkasa, dan itu sebabnya kita memilih padi. Perangkat microlab yang dirancang oleh para siswa SMA tersebut, juga dilengkapi dengan kamera digital dan perangkat pengendali jarak jauh. Artinya, pertumbuhan ragi dan padi selama eksperimen berlangsung dapat diamati dari bumi atau dari manapun selama terhubung dengan internet, yaitu dengan mengunduh foto-foto dari microlab yang dipancarkan ISS ke bumi. Aplikasinya ke dalam dunia sehari-hari adalah melalui menumbuhkan biji padi, menumbuhkan nasi di luar angkasa di mana tidak ada gravitasi, kita bisa menjadi lebih luas pengetahuan kita terhadap bagaimana sih menumbuhkan padi, menumbuhkan nasi di luar angkasa. Siapa tahu mungkin di luar angkasa, di International Space Station, kita menyadari bahwa, oh ternyata padi jika ditumbuhkan dengan sistem yang seperti ini, dia bisa menghemat air sekitar 50 persen misalnya. Wah, berarti karena itu di dalam bumi, di bumi kita berarti harus menumbuhkan padi dengan cara yang seperti itu, sehingga bisa lebih efisien. Para siswa dari Indonesia kini akan mulai mengamati dan mencatat eksperimen mereka. Mereka juga sudah mendapat undangan untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka di Annual Conference of the American Society for Gravitational and Space Research di Washington DC, Amerika Serikat pada November tahun ini. Tim Liputan, Berita 1.